Pertama sampai dengan ayat yang keempat belas. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Rumah Bapak, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermeliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh pembecahan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, serta memelakukannya di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Tema firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah manusia unggul. Minggu yang pertama, untuk menjadi manusia unggul, kita harus mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Minggu yang kedua, untuk menjadi manusia unggul, kita harus menggali potensi diri yang ada di dalam diri kita. Dan minggu yang ketiga, untuk menjadi manusia unggul, tema yang sama, yaitu berjalan di dalam visi ilahi. Pada minggu yang terakhir, tema firman Tuhan adalah manusia unggul. Kita berbicara tentang manusia unggul Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti kita berbicara tentang kelebihan. Kelebihan dari setiap orang. Kita berbicara tentang manusia unggul, kita berbicara tentang kualitas kehidupan dari seseorang. Baik secara insani maupun secara rohania. Keunggulan itu dapat kita lihat melalui kecakapan. Kita bisa melalui kecantikan. Keunggulan itu bisa kita lihat melalui kegantengan, kecakapan. Keunggulan-keunggulan itu yang bisa kita lihat juga bisa melalui harta kekayaan yang hari ini Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan kepada kita. Standar nilai dunia manusia unggul adalah manusia yang memiliki atribut-atribut ini. Tetapi standar kebenaran firman Tuhan. Manusia unggul. Bapak Ibu, yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita. Semua manusia, apapun statusnya, latar belakangnya, pendidikannya, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita yang namanya temperamen di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga telah mengaruniakan kepada kita talenta. Tuhan juga telah mengaruniakan kepada kita yang namanya bakat di dalam kepribadian kita. Tuhan mengaruniakan kepribadian yang berbeda-beda. Inilah keunikan dari Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini untuk menjadi manusia yang unggul menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini yang pertama adalah harus memiliki mindset ilahi. Pentingnya memiliki mindset ilahi. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hidup di tengah-tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang pesat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ikut mempengaruhi konsep dan cara berpikir kita. Bahkan juga terrealisasi di dalam sikap dan tindakan kita. Sehingga sadar tidak sadar kita seringkali dipengaruhi oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga banyak orang yang hari ini sadar tidak sadar akhirnya mulai meragukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya mulai menjadi gelisah. Banyak orang percaya mulai menjadi tawar hati. Banyak orang percaya mulai menjadi putus asa dan hilang harapan. Dan tidak berpegang sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Suka atau tidak suka dalam perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan hidup. Ada banyak masalah hidup yang kita alami. Masalah hidup dan pergumulan serta persoalan yang datang silih berganti baik dari dalam kehidupan kita secara pribadi maupun yang datang dari luar. Seringkali membuat kita tawar hati. Seringkali membuat kita menjadi berpikiran secara negatif terhadap situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali membuat kita sebagai pribadi yang sudah didesain Allah. Pribadi yang sempurna, pribadi yang unggul menjadi tidak unggul karena berbagai macam persoalan. Karena berbagai macam pergumulan hidup yang datang silih berganti menerpa seluruh totalitas kehidupan kita. Namun pada kesempatan sore hari ini kita kembali ingatkan oleh Tuhan bahwa menjadi manusia yang unggul di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tekanan hidup yang kita alami hal yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah memiliki mindset ilahi. Memiliki mindset ilahi di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan saya dan bapak ibu saudara sekalian harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, di dalam Yohannis pasal 14, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani adalah pisteoete. Pisteoete ini memiliki pengertian yang sangat amat dalam. Yaitu percaya kepada Allah. Yesus sadar sepenuhnya bahwa kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Dan kita rentan terhadap yang namanya masalah. Kita rentan terhadap yang namanya persoalan. Hidup. Kita nggak kuat, kita nggak sanggup, kita nggak mampu menghadapi tantangan hidup. Pergumulan hidup. Karena itu, Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya pada masa itu. Mereka sudah percaya kepada Allah. Allah yang dimaksudkan Yesus di sini adalah menekankan tentang Allah Israel. Yehawihah. Mereka percaya kepada Allah yang tidak dapat dimengerti dengan akal pikiran mereka. Karena pada masa perjanjian lama, Allah belum menyatakan dirinya secara pribadi dalam rupa manusia. Allah menyatakan dirinya melalui Nabi Musa ketika hendak melebaskan bangsa Israel. Memperkenalkan dirinya, Yehawihah. Tetapi Allah, Yesus sendiri menekankan kepada murid-murid bahwa Allah. Mereka percaya kepada Allah, Yehawihah. Benar. Tetapi mereka juga harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Mengambil rupa manusia. Mengambil rupa manusia. Kata Pistioete di dalam bacaan yang kita baca pada hari ini disebut kurang lebih enam kali. Berbicara bahwa kita harus menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Kita menjadi unggul atas setiap hal yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Hal-hal yang negatif yang kita alami. Yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Yesus sadar benar bahwa kita terbatas karena itu dia mau kita percaya sepenuhnya kepada dia. Penyerahan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Tetapi juga berbicara disini tentang percaya tidak hanya sekedar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-12 disana. Kata Pistioete dibicarakan. Disini tidakkah tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Yesus sedang menekankan kepada mereka bahwa dialah Bapak. Dia dan Bapak adalah satu. Karena itu mereka harus benar-benar percaya kepadanya. Dia bahkan berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus sedang menekankan dan mengajarkan kepada murid-murid bahwa harus percaya sepenuhnya kepadanya. Dialah penguasa tunggal atas seluruh kehidupan orang-orang yang telah mendedikasikan diri dan hidup mereka. Percaya sepenuhnya kepadanya. Dia menjaminkan seluruh totalitas kehidupan mereka. Karena itu ketika diperharapkan dengan pergumulan, ketika diperharapkan dengan permasalahan, ketika diperharapkan dengan persoalan, dia mau fokus mereka. Mindset mereka tidak berubah. Mindset mereka tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan. Yang justru menambah pergumulan mereka. Tetapi mereka mau mereka fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab di dalam dia ada jawaban. Di dalam dia ada solusi. Di dalam dia ada jalan keluar. Kita yang mungkin punya pergumulan karena sakit penyakit. Kita yang mungkin punya pergumulan karena keuangan. Kita yang mungkin punya pergumulan karena berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Tuhan mengajak kita agar kita mempercayai dia sepenuhnya. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-11. Kata yang sama, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Injil. Jadi Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita percaya kepada pribadinya. Tetapi dia juga mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar percaya kepada pribadinya yang adalah Allah. Tetapi dia juga mengajarkan bahwa ketika kita tidak melihat dia. Ketika kita tidak mengalaminya di saat-saat kita mengalami tantangan di hidup. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, kita percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil. Percaya kepada kejadian-kejadian yang tertulis. Yang sudah dilakukan, yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaannya. Yesus sedang mengajak murid-muridnya. Bahkan orang percaya pada masa kini bahwa jikalau engkau sakit, lihat kuasaku yang aku lakukan di 2000 tahun yang silam. Yang sakit disebukan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dibangkitkan, yang miskin diperkaya. Semuanya yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya masih berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadaku pada masa kini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kuat-kuasanya yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya masih berlaku bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Pada masa kini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, percayakan setiap masalah hidupmu. Yesus yang melakukan berbagai macam tanda mujizat, Yesus yang melakukan berbagai macam tanda ajaib, Yesus yang melakukan berbagai macam tanda heran di masa-masa silam. Yesus yang sama mampu melakukan perkara-perkara yang besar kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus minta kita harus percaya dengan sepenuh hati. Kata percaya disini juga memiliki konotasi yang sama artinya kita harus menghidupi panggilan secara konsisten. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan jawaban. Jadi kata percaya ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kata percaya ini tidak hanya sekedar lip service. Kita ungkapkan lewat mulut bibir kita. Tetapi kata percaya ini harus diwujud nyatakan di dalam sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melakukan kata percaya ini di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, maka ada hal-hal yang besar, ada hal-hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12. Firman Tuhan di sana, ketika saya dan bapak ibu saudara sekalian kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, percaya kepada perkataannya, percaya kepada perbuatan-perbuatan mujijat-mujijat yang dilakukan di masa-masa sebelumnya. Kuasa yang sama kita akan alami. Hal yang sama kita akan alami. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mau supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tidak ada cara lain selain mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempercayai Dia. Ketika kita mempercayai Dia, Yesus sendiri berkata bahwa kita juga akan mampu, kita juga akan sama melakukan hal-hal yang sama seperti yang Yesus sudah lakukan sebelumnya. Bahkan bukan itu saja. Yesus bahkan berkata demikian, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, kita bisa lakukan. Hal yang kelihatan tidak mungkin, hal yang kelihatan sulit, hal yang kelihatan susah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak dapat ditangkap, dengan akal pikiran kita sebagai manusia biasa. Bahkan hal yang akan kita alami di ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi mungkin selama ini kita sudah berdoa, kita sudah meminta, tetapi kita meminta kepada alamat yang salah. Kita meminta kepada alamat yang tidak tepat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus sendiri menekankan kebenaran firmanya. Bahwa ketika kita meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka Yesus sendiri yang akan melakukannya bagi kita. Masalah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, saya tidak tahu, tetapi saya mau tekankan kepada kita, bahwa janji Yesus, Dia akan melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu datang kepadanya, berdoa meminta kepadanya, doa kita akan dikabulkan, doa kita akan diijabah, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena Dia yang berjanji. Kalau saya yang berjanji Bapak Ibu, hari ini A, besok bisa B, dan C, dan seterusnya. Kemarin saya berjanji bahwa kita mau bersama-sama on site. Saya sudah gunting rambut, sudah mempersiapkan yang terbaik, rupanya PPKM lagi, sampai tanggal 14 Oktober. Jadi janji manusia bisa berubah-ubah. Tetapi janji Yesus Kristus, itu tidak akan pernah berubah. Nah, Ibrani 13, ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata, di Saal Masih, Yesus sendiri berkata, Dia tidak pernah berubah, hari kemarin, hari ini, dan sampai kepada keabadian. Karena itu jangan pernah, Bapak Ibu, menggunakan mindset-mindset kita. Mindset-mindset dunia. Sebab mindset-mindset dunia, yang kita isi di dalam pikiran kita, itu akan meruntuhkan kita. Itu akan membuat kita menjadi tidak unggur. Mau menjadi manusia yang unggur, isilah mindset kita, dengan mindset ilahi. Bahwa dia sanggup, dia mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang besar, yang dasyat, dan luar biasa, bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini mindset, salah satu tokoh di dalam Alkitab. Yang memiliki mindset yang besar, mindset ilahi. yaitu Raja Daud. Raja Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, kakak-kakaknya, mereka memiliki mindset, mindset duniawi. Mereka melihat Goliat sebagai raksasa yang besar. Mereka melihat Goliat, mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan Goliat. Tetapi ketika Raja Daud, Daud datang, di medan peperangan, dia tidak melihat, Goliat dengan mindset-nya. Tetapi dia melihat Goliat dengan mindset ilahi. Sehingga dia yang dipandang kecil, dia yang tidak dianggap, dia yang tidak diperhitungkan, karena dia memiliki mindset ilahi, dia mengalahkan Goliat. Pesan yang sama hari ini bagi kita semua, mau menjadi manusia yang unggur, tidak ditentukan oleh seberapa besar, seberapa banyak pengalaman kita, seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar hal-hal yang ada di dalam diri dan hidup kita. Tetapi bagaimana iman kita, percaya kita, itu kepada pribadi yang tepat, yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Itulah yang akan menyelesaikan setiap masalah dan persoalan hidup yang terjadi. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, ketika dia memiliki mindset ilahi, saya juga percaya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki mindset ilahi, bahwa Allah kita mengatasi segala Allah, di bawah kolom langit ini kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gaset, yang luar biasa Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, bahkan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi juga Bapak Ibu mungkin berkata, Pak Misrae saya sudah menggunakan, saya sudah memiliki mindset ilahi, tetapi realita yang terjadi di dalam kehidupan saya, keadaan saya bukan makin membaik, makin memburuk. Tetapi saya mau tekankan kepada kita poin yang pertama mungkin kita sudah lakukan, tetapi ada poin yang kedua yang juga harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadi manusia yang unggul, yang kedua kita harus memiliki integritas ilahi. Memiliki integritas ilahi. Ini berbicara tentang karakter. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, sebagai orang yang sudah ditebu, sebagai seorang yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan, ketika dia mati di atas kayu salib. Dia meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita semua, benar-benar memiliki integritas. Sama seperti Yesus memiliki integritas. Berbicara tentang integritas, ini berbicara tentang kejujuran. Berbicara tentang apa? Keterbukaan. Di ayat yang keempat, ayat ke-8, ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-8, dari bagian kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di sana bagaimana Thomas. Thomas berkata, Tuhan tunjukkanlah kepada kami jalan. Jalan itu. Bahkan Filipus berkata, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapak. Ada keterbukaan. Menjadi manusia unggul, kita berbicara Bapak Ibu tentang kejujuran, keterbukaan. Kita harus hidup berterus terang. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan harus tercermin melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ada banyak orang ingin menjadi manusia yang unggul, tetapi tidak tahu. Tetapi membuat diri menjadi tahu. Sehingga akhirnya mengkompromikan banyak hal. Kita berbicara tentang integritas, kita berbicara tentang kebenaran yang tidak dikompromikan. Situasi apapun, keadaan apapun yang kita alami, kita hadapi. Yesus sedang mengajarkan bahwa jangan pernah mengkompromikan sesuatu. Jikalau kita tidak mengerti, jikalau kita tidak memahami sesuatu, jangan kita bertopeng, jangan kita memakai topeng untuk menutupi kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Tetapi Tuhan mau kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Ini integritas. Jadi jujur apa adanya. Kita hidup bukan ada apanya, tetapi ada apanya. Tuhan mau apa ketulusan, Tuhan mau kita benar-benar hidup apa adanya terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Seberapa banyak orang di luar sana yang hari ini dia sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong, hanya Tuhan satu-satunya sumber solusi atas setiap pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Orang yang berintegritas, orang yang jujur di hadapan hadirat Tuhan, bahwa dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. sebagai manusia dia tidak sanggup, sebagai manusia dia tidak mampu menghadapi realitas kehidupan yang terjadi hari demi hari. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita miliki. Tuhan memilih saya dan Bapak-Ibu saudara sekalian, integritas kita, hari ini sebagai pengikut Kristus, dipertanyakan oleh dunia. Menjadi manusia unggul, hari ini persaingan yang begitu ketat, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam usaha, baik di dalam bisnis, baik di dalam pendidikan, bahkan persaingan-persaingan ini, seringkali membuat saya dan Bapak-Ibu saudara sekalian, kita ingin mengkompromikan kebenaran-kebenaran yang sudah kita percayai, kebenaran-kebenaran yang sudah kita yakini, dan mengkompromikan keyakinan kita. di saat kita mengkompromikan keyakinan kita dengan ketidakbenaran, di sanalah integritas kita dipertanyakan. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus? Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Yesus? atau hanya sekedar menjadi orang yang beragama? Orang beragama melakukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang terbaik, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. menjadi manusia unggul, kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berintegritas. Sekali lagi, integritas berbicara tentang kejujuran. Kita bekerja harus jujur. Kita melayani harus jujur. Kita berusaha harus jujur. Kita berbisnis harus jujur. Kita bergaul di dalam pergaulan di dalam masyarakat. Kita harus jujur. Identitas kita harus jelas. Saya seorang Kristiani. Banyak orang hari ini hidup tidak jujur. Banyak orang hari ini hidup menipu. Banyak orang hari ini hidup berbohong. Banyak orang hari ini hidup dengan melakukan berbagai macam hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita semua agar kita hidup berintegritas. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam satu Yohanis pasal yang kedua. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita semua apa sih hidup yang berintegritas. Di sana firman Tuhan di dalam satu Yohanis dua ayat, satu sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Kristus pengantara kita. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmanya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia dicomo'o, dia dihina, dia dioloh. Tetapi dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia membalas kejahatan dengan kasih. Dia membalas setiap kejahatan, dia membalas setiap perlakuan-perlakuan yang adil. Dengan cinta kasih. Kita juga diajarkan hari ini agar kita mengasihi tidak hanya sekedar satu statement, tetapi harus diujud-ujudakan di dalam tindakan yang nyata. Yang Yesus ajarkan adalah sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita harus selaras dan nampak dalam sikap tindakan kita yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. inilah integritas. Artinya kata dan perbuatan itu harus berjalan seimbang. Banyak orang hari ini pintar berkata-kata tetapi sulit untuk melakukannya. Tuhan mengajarkan kita orang yang berintegritas tidak hanya pintar berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan tetapi harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Integritas. Salah satu toko di dalam Alkitab toko yang sangat berintegritas yang kita lihat adalah Yesus Kristus tetapi di dalam perjanjian lama ada salah seorang toko yang berintegritas yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang berintegritas kata dan perbuatannya sejalan, seimbang. Ketika kita lihat bagaimana ketika dia ada di misir ketika dia ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarganya dan ketika dia dijual ke misir kita melihat bagaimana kehidupannya dia memiliki integritas yang luar biasa. Orang yang berintegritas dia akan berkata tidak kepada dosa seperti yang Yusuf lakukan. Ketika dia ada di misir dia dipengaruhi dengan jabatan, kedudukan dia dipercayai segala sesuatu. Tetapi ketika istri Putifar mencoba ingin untuk menggodanya dia tetap berkata tidak inilah integritas sejati. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa dunia yang bergelimbang dengan dosa ada tawaran-tawaran yang menggiurkan ketika kita diperhatapkan dengan masalah, pergumulan, persoalan ada tawaran-tawaran yang menggiurkan kita sehingga kita ingin keluar dari yang namanya kebenaran sehingga kita ingin keluar dari yang namanya akidah yang hari ini kita yakini tetapi kembali lagi orang yang berintegritas dia tidak akan pernah berlupa dia akan tetap memegang teguh janji firman Tuhan orang yang berintegritas dia akan melihat masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi di dalam diri dan hidupnya dia akan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap masalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia tapi orang yang tidak berintegritas dia akan datang ke dukun dia akan datang ke paranormal dia akan datang mencari orang-orang pintar dan lain sebagainya sehingga sadar tidak sadar kepribadiannya digadaikan sehingga integritasnya tergada dan hidupnya tidak lagi menjadi manusia yang unggul kita menjadi manusia yang unggul hanya ketika kita memiliki integritas ilahi di dalam diri dan kehidupan kita dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan sore hari ini dari Yohanis pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah memiliki tujuan ilahi menjadi manusia unggul bagaimana supaya kita menjadi manusia unggul poin pertama kita mungkin sudah miliki poin kedua juga mungkin kita sudah miliki tapi poin yang ketiga ini menjadi sangat amat penting poin ketiga ini menjadi sangat urgent bagi kehidupan saya dan bapak ibu saudara sekalian yaitu memiliki tujuan ilahi tujuan ilahi jadi disini firman Tuhan di ayat yang kedua dan ketiga di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada haleluya jadi kita melihat disini poin yang ketiga memiliki tujuan yang ilahi ketika kita memiliki tujuan bapak ibu tujuan ini yang akan menggerakkan kita apa tujuan hidup bapak ibu saudara sekalian tujuan hidup inilah yang akan menggerakkan saya dan bapak ibu saudara sekalian kita bekerja karena kita memiliki tujuan kita memiliki impian kita kita studi karena kita memiliki impian harapan agar kita mendapatkan gelar kita bekerja agar kita mendapatkan kita melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini karena didorong oleh tujuan tetapi ada tujuan-tujuan yang lebih urgent yang ingin saya bagikan kepada kita pada kesempatan hari ini bahwa tujuan ilahi itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita tujuan ilahi inilah yang akan mendorong saya tujuan ilahi kita bukan di dalam dunia ini ketika kita menyadari bahwa tujuan hidup kita bukan di dalam dunia ini maka tujuan-tujuan hidup kita tujuan-tujuan sekunder tadi itu tidak akan mempengaruhi saya dan bapak ibu saudara sekalian ketika tujuan-tujuan sekunder tadi itu diperharapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan itu tidak akan pernah menggeser saya dan bapak ibu saudara sekalian dari tujuan ilahi kita akan dengan sepenuh keyakinan berdiri dengan koko tanpa digoyahkan sedikitpun karena kita sadar bahwa ada tujuan ilahi hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara hidup di dalam dunia ini hanya semu hidup di dalam dunia ini hanyalah tempat persinggahan dunia ini adalah tempat persinggahan di mana kita melakukan segala aktivitas dunia di mana hari ini kita hidup dunia di mana hari ini kita tinggal hanyalah tempat penginapan tetapi ada tempat keabadian kesanalah tujuan kita sesungguhnya kesanalah tujuan kita yang terakhir kesanalah tujuan kita sesungguhnya ini akan mendorong kita ini akan memotivasi kita saya dan bapak ibu saudara sekalian sehingga kita tidak melihat tantangan, rintangan, pergumulan, bahkan beban persoalan yang mungkin datang silih berganti menerbah seluruh totalitas kehidupan kita tujuan ilahi ini akan memberikan gairah semangat optimisme bagi saya dan bapak ibu saudara sekalian sehingga kita terus bersuka cita sekalipun kita diperharapkan dengan tantangan dan rintangan tujuan ilahi ini akan membuat kita ada damai sekalipun kita diperharapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita tidak damai kita akan berdiri survive dan terus menatap kepada kekekalan firman Tuhan di dalam 2 kurintus pasal yang kelima 2 kurintus pasal yang kelima saya ingin bacakan bagi kita semua namun di ayat sebelumnya ayat yang keempat pasal yang keempat ayat yang ke enamlas sampai dengan ayat yang ke enamlas dan juga pasal kelima dan seterusnya saya ingin bacakan bagi kita semua Rasul Polus berkata jangan tawar hati juga waktu menghadapi maun sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahir riah kami semakin merosot namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami karena kami tahu bahwa jika kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia selama kita di dalam kema ini kita rindu kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang sebab selama masih diam di dalam kema ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup tetapi Allah tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu yang hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita dari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dunia ini hanyalah sementara ketika kita memiliki tujuan yang ilahi kita akan terus melangkah tujuan ilahi ini terrealisasi nyata melalui statement Yesus Yesus berkata ayat yang ke-6 Yesus berkata artinya Yesus berkata akulah jalan akulah kebenaran akulah kehidupan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa dialah jalan ketika kau mengalami jalan buntu ada jalan yang tersedia yaitu di dalam dirinya ketika kau menyimpang dari kebenaran Yesus berkata bahwa dialah kebenaran yang sesungguhnya ketika kau diperlakukan dengan tidak adil ketika kau direndahkan engkau tidak dihargai ketika kau tidak dianggap Yesus berkata bahwa kebenaran sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Yesus Tuhan ketika kehidupan kita di dalam dunia ini Yesus berkata bahwa dialah kehidupan dialah kehidupan sesungguhnya semua kehidupan di dalam dunia ini akan berakhir segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berakhir tetapi siapa yang percaya kepadanya di dalamnya ada kepastian kehidupan kekekalan kekekalan menjadi harga mati bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dialah jalan dialah kebenaran dialah kehidupan ini menjadi jaminan bagi saya dan bapak ibu saudara sekalian tetapi dia mau supaya kita benar-benar hidup di dalam dia ketika kita lakukan ini maka semua hal yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan digenapi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita hari ini kita punya pergumulan kita punya persoalan kita mau menjadi manusia yang unggul di tengah-tengah dunia ini ada standar dunia menjadi manusia unggul kita harus pintar kita harus kaya kita harus sukses dan lain sebagainya tetapi itu sifatnya semu dan sementara kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk menjadi manusia yang unggul pertama milikilah mindset ilahi yang kedua adalah memiliki integritas ilahi dan yang ketiga memiliki tujuan ilahi tiga poin ini ketika kita lakukan dalam hidup kita seberat apapun pergumulan hidup seberat apapun tantangan hidup seberat apapun masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita akan menggairahkan saya dan bapak ibu sekalian sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul bukan karena hebatnya kita bukan karena kemampuan kita tetapi karena intervensi ilahi yang selalu senantiasa menopang menuntun membimbing mengarahkan seluruh langkah kehidupan kita biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua menjadi pribadi-pribadi yang unggul tidak hanya di dalam dunia ini tetapi juga unggul di dalam kekekalan dan Tuhan ditinggikan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua mari kita